selamat menikmati saya dibantu subscribe, like, komen dan share channel youtube dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya bahan-bahannya seperti ini banyaknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing saja ya teman-teman nah ini semua bahannya telah saya potong-potong saya bersihkan, kemudian kita siapkan wajan, kita tumis dahulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu dan tercium wanginya ya ini sudah layu kemudian kita masukkan semua cabai yang telah kita potong-potong seperti ini kita tumis lagi hingga cabai ini layu lalu setelah itu kita tambahkan telur yang tadi kita kocok lepas saja ya teman-teman kita orak-arik saja di samping tumisan bawang dan cabai ini setelah seperti ini telurnya kita campur dengan tumisan bawang dan cabai tadi kemudian kita tambahkan buncis yang telah kita iris tipis lalu ditambahkan langsung dengan tomatnya ini ya teman-teman kita aduk-aduk hingga tomat dan buncisnya ini layu seperti ini lalu kemudian kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam penyedap rasa dan gula pasir kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata lalu setelah itu kita masukkan sayur kol yang telah kita siapkan tadi kita masukkan ke dalam tumisan buncisnya kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan sayur kolnya ini layu kita masak ya masaknya ini tidak usah terlalu matang terlalu empuk jadi kalau tidak terlalu empuk nanti warnanya akan terlihat lebih cantik seperti ini ini sudah layu seperti ini kita koreksi rasa dulu ya teman-teman jika rasanya sudah pas ini sudah bisa kita tambahkan daun bawang yang telah kita siapkan kita aduk-aduk lagi tidak semuanya tercampur rata ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman ini sudah wangi dan kelihatannya ini sudah cukup matang seperti ini lalu kita angkat lagi nah ini dia tumisan sayur kol dan buncis dicampur dengan telur orak-ariknya telah selesai kita masak dan ini sudah bisa kita sajikan dengan nasi putih hangat sangat sedap sekali terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan jangan lupa ya dibantu subscribe like, komen dan share channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum